Subhanallah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jemaah Masih di Islam Itu Indah dan hari ini Luar biasa kita sedang membahas tema Mahpah titip Anak aku ya nah ini untuk Orang tua nih yang suka nitipin anaknya Kekakek neneknya ini penting banget Siapin catatannya Ustadz mohon izin tadi ada pertanyaanku yang belum dijawab Ustadz resiko kita Suka menitipkan anak kepada kakek neneknya Pasti anak itu akan jadi lebih Lengket dan dekat sama nenek Dan kakeknya gitu ya akan lebih sering Didengerin nasihat kakek neneknya Pokoknya anak tuh bakal lebih sayang bisa dikatakan Begitu karena diurus sama kakek neneknya Tapi bagaimana caranya nih agar anak Memilih untuk lebih dekat dengan ibu Atau ya orang tuanya ayahnya gitu Mohon penjelasannya Ustadz silahkan Baik Masya Allah Dunia anak itu adalah dunia main Dunia main Ingat Dunia anak itu adalah dunia belajar Dunia anak itu dunia Yang bahagia Bagaimana Supaya anak itu Lebih senang dengan orang tuanya dibanding neneknya Mau tahu Ijin Nabi dan Ustaz Dan semua yang lagi nonton Saya bukan ahli parenting Bukan Ustadz yang tahu segalanya Bukan Kita sama-sama belajar Apalagi saya memiliki anak yang masih kecil-kecil Kemarin saya diskusi sama anak Pengen sekolah di pesantren di Makassar Berarti dekat dengan neneknya Saya bilang boleh Tapi tidak boleh tinggal di rumah nenek Karena nanti kamu menyusahkan Iya Jadi disimpan di pesantren aja Nah Ada cara yang lebih baik Dekat dengan orang tua Dekat dengan anak Melebihi dekatnya Anak kepada neneknya Saya mau tanya Semuanya pasti Jawab ya Jawab Biasanya cucu atau anak kita Dititip ke nenek Di pada saat Betul Pada saat liburan Betul Pada saat liburan Pada saat liburan itu Tidak ada kegiatan Kecuali main Bercanda sama kakeknya neneknya Nenek itu kan Biasa Ayo Pergi ke warung Ambil Apa yang kau suka Itulah kebiasaan nenek Semua yang dilarang sama orang tua Makan es krim Dia makan semua Dilarang makan permen Neneknya kasih Itulah luar biasanya nenek Nah kalau begitu Menjadilah orang tua Yang pendengar yang baik Kadangkala Mohon maaf Nenek itu tempat curhat yang baik Nenek itu tempat Mengadu yang terbaik Makanya mohon izin Ada bentuk Memuliakan orang tua Nah kalau begitu Usahakan sosok anak Sekali lagi Dalam hal ini Yang lagi Proses mendidik anak Usahakan Mohon maaf Menjadilah pendengar yang baik Anak itu kan Ngocek terus Ma Pak Aku dari Aku tadi Di sekolah Nganjain ini loh Kadangkala kita kecuali Dengan kerja ya Harusnya kan Anak itu didengar Neneknya Karena tidak ada kegiatan Sini cucuku Kenapa Iya Gitu Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Luar biasanya Teladannya Rasulullah itu luar biasa Menanya kepada anak kecil Persoalan Maaf Mainannya Kesukaannya anak itu Menjadi Ada lagi yang kedua Bereaksi positif Terhadap anak Jangan Tidak boleh Tidak boleh Mau ini Tidak boleh Arusnya Iya boleh Kenapa nak Kenapa Jadi arusnya Bereaksi positif Karena anak itu Pasti Sudah tahu jawabannya Kalau saya minta isi sama mama Pasti gak boleh Pasti gak boleh Gak bisa Semakin anak Dilarang Semakin dia Penasaran Jadi Bereaksi lah Yang terbaik Atau Positif lah Atau bentuk perhatian lah Terhadap anak Dari hal Sekecil Apapun Ingat Anak butuh perhatian Makanya tidak ada anak nakal Yang ada Karena kurang perhatian Apalagi Mohon izin Menjadilah orang tua teladan Ya biasanya Anak itu Mengidolakan neneknya Karena neneknya itu teladan Betul Suka berbagi Rajin ke masjid Betul Beda ya sama papa Mama Jangan sampai kayak gitu ya Tidak banyak temennya Nenekku baik Karena nenek itu senantiasa Memperlihatkan keteladanan Ayo orang tua dimanapun berada Menjadilah teladan Buat anak-anak Betul Masya Allah luar biasa Tadi Bener banget kata Ustadz Maulana Jadi kemarin aku sempat baca Buku parenting juga Bahwa kita Kalau bisa diganti Kalimat tidak boleh Diganti dengan Misalnya gak boleh keluar Nah di dalam saja Ada baiknya Jadi tidak ada kata tidak Dan tidak ada kata Gak boleh Betul Masya Allah Ini ilmu baru nih Terima kasih Ustadz Maulana Kita lanjut Saya ada pertanyaan lagi Ke Habib Usman Mohon izin Habib Habib ini berkaitan Dengan kedekatan Kakek dan neneknya Terhadap cucunya Nah tapi kita bicara Soal warisan nih sekarang Yang namanya warisan itu Selalu jadi masalah Karena masih Banyak yang belum kita ketahui Ini ilmunya nih Sekarang saya mau tanya nih Bib Sebenarnya bagaimana sih Status waris dari seorang cucu Dalam harta seorang kakek Atau neneknya Berapa persen sih sebenarnya Warisan yang akan didapatkan Seorang cucu Dari nenek Atau kakeknya Mohon penjelasannya Cucunya laki-laki atau perempuan nih Nah kalau laki-laki berapa Kalau perempuan berapa Penting nih Dapat wasiat gak Nah itu dia Penting Silahkan Habib Mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Cucu adalah Ashabah Bisa dapat Bisa enggak Jadi tergantung nih Bisa dapat Dan bisa tidak Karena apa Karena cucu adalah Generasi kedua Ada penghalangnya Di generasi pertama Pertama Hak seorang cucu itu Terhalang Apabila masih ada ayahnya Misalkan saya anak Ini ayah Ayahnya masih hidup Warisan dari kakek Ya kan gak dapat Karena yang dapat adalah Bapak saya Betul gak? Betul Terus apa lagi Dan hak cucu terhalang Apabila orang tuanya Meninggal terlebih dahulu Nah Hak cucu ini terhalang Apabila orang tuanya Meninggal terlebih Terlebih dahulu Jadi misalkan contoh nih Ada orang tua Ya kan Orang tua Ini bapak saya Ya kan Bapak saya meninggal terlebih dahulu Terus Kakeknya Paman neneknya belum meninggal Baik Masih ada paman-paman yang lain Nah itu kan anak dulu Apabila kecil Paman Oh paman dulu berarti ya Ya berarti jatahnya Di generasi pertama Di generasi pertama Nah Alangkah baiknya Nah kalau diseperti ini Ini gimana nih Alangkah baiknya Paman-paman itu Memberikan sodakoh Yang ini pamannya Ini pamannya Sodakoh sama saya Satu Saya adalah anak yatim Ya Yang kedua adalah Saya ponakan Jadi memberikan Yang namanya rizginya Untuk siapa? Untuk keponakannya Ini pun diperbolehkan Dan juga Bagian cucu laki-laki Bisa mendapatkan Seluruh warisan Apabila dia seorang Diri Kalau cucu laki-laki Nah Kalau misalkan Dia adalah Cucu perempuan Ada lagi aturannya Bahwasannya Kalau cucu perempuan Dari anak laki-laki Kalau cucu perempuan Dari anak laki-laki Dia memiliki Banyak aturannya Yang pertama Cucu perempuan Dari anak laki-laki Memperoleh Setengah bagian Dari warisan Jika dia sendirian Tidak ada Saudara laki-lakinya Tidak ada Anak laki-lakinya Jadi kalau misalkan Dia sendirian Dia bisa dapat setengah Kalau misalkan lagi Dia itu Memperoleh Bagian Dua per tiga bagian Dari warisannya Jika jumlahnya Dua atau lebih Jadi misalkan Saya perempuan Ini perempuan Ada dua kan? Ada dua nih perempuannya Atau lebih Maka dapatnya Dua per tiga Dengan syarat Tidak ada Cucu laki-laki Dan tidak ada Anak laki-laki Ataupun anak perempuan Yang daripada Keluarganya tersebut Nah prinsipnya adalah Kalau lebih dari Dua orang Dia dapat Dua per Dua per tiga Terus kalau Memperoleh Satu per enam Bagian Dari warisan Jika ada Satu orang anak Perempuan Tidak ada Anak laki-laki Atau cucu Laki-laki Baru dia Mendapatkan Satu per Per enam Dan Oleh karena itu Inilah yang diperoleh Dari asobah Bersama dengan Cucu laki-lakinya Dan Bila tidak ada Anak laki-lakinya Juga Cucu yang laki-laki Memperoleh Dua bagian Jadi Cucu laki-laki Memperoleh Dua bagian Cucu yang perempuannya Mendapatkan Satu Satu bagian Dan ini Seperti yang dijelaskan Bahwasannya Anak laki-laki Dengan anak perempuan Jadi prinsipnya adalah Cucu itu adalah Generasi kedua Jadi kalau misalkan Dia terpotong Dengan siapa Dengan orang tuanya Dia gak dapat Dia terpotong lagi Dengan ini Yang gak dapat lagi Jadi generasi kedua Masih jauh Betul Jadi kita harus tahu Demik ini warisan aja Minta wasiat Minta wasiat Minta wasiat Wasiat paling banyak Seperti 3 Gitu Baik Baik Jadi tapi kita harus Menjelas Jadi Jadi jelas Strukturnya gitu ya Jadi kalau misalnya Masih ada orang tuanya Atau paman-pamannya Jadi statusnya pasti Akan lebih tinggi dulu Paman-pamannya Jadi peluang Cucu yang tinggal Di rumah neneknya Peluangnya dapat wasiat Seperti gak Ustaz Seperti gak ya Baik-baik Alhamdulillah Nama ilmu baru Mengenai wasiat Terhadap dari nenek Ke cucunya gitu ya Nah selanjutnya Kita akan bahas lagi Saya mau ke Ustaz Syam Ustaz Syam Kita kalau ngomongin Ya katanya sekarang Alasannya banyak ditipin Ke kakek neneknya itu Karena orang tuanya sibuk Kalau kita Menelaah gitu ya Kisahnya Rasulullah Selalung walaikumsalam Pada saat itu Rasulullah tuh Kayaknya lebih sibuk Dibandingkan orang tua Zaman milenial sekarang ya Dulu Rasulullah itu Harus berdagang Berdakwah Dan memimpin perang gitu ya Tetapi tetap mampu loh Mendidik anak-anaknya Nah yang jadi pertanyaan Bagaimana kita bisa Meniru Rasulullah Walaupun di tengah kesibukan Tapi beliau masih bisa Mengurus anaknya sendiri Nah ini mohon penjelasannya Ustaz Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta guru-guru kami Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbana hablana minas salihin Ya Allah berikan kepada kami Anak-anak yang salih Tapi jangan lupa berikan kepada kami Juga orang tua yang salih Jadi supaya orang tua kami Tidak nitipin kami sembarangan Kepada orang lain Dan jadikan kami juga ini Orang tua yang salih Kepada anak-anak kami Karena subhanallah Dikatakan Manusia paling sibuk itu Rasulullah Sesibuk-sibuknya seorang pemimpin negara Rasulullah itu pemimpin dunia Saking sibuknya gitu Dan sibuknya Rasulullah Bukan hanya mengurusi umatnya di dunia Tapi ngurusin sampai urusan akhiratnya Coba bayangin gimana sibuknya Rasulullah Tapi masih sempat menjadi kuda-kudaan bagi cucunya Masih sempat untuk bangunin anaknya Untuk salat tahajud gitu Masih sempat mampir untuk bangunin anaknya Bersama mantunya Untuk salat tahajud berjamaah Subhanallah Maka lihatlah bagaimana perhatian Rasulullah Karena sejatinya kesibukan itu Hanyalah masalah prioritas sebenarnya Kesibukan itu masalah prioritas Tidak ada orang yang benar-benar sibuk Tidak ada orang yang benar-benar sibuk Sampai tidak punya waktu untuk anak Kalau ada orang sampai tidak punya waktu untuk anaknya Berarti anaknya bukan prioritasnya Kita kalau mencintai sesuatu Kita kalau benar-benar mau bertanggung jawab atas sesuatu Sesibuk apapun Kita pasti menyempatkan diri Untuk membuka hal tersebut Atau menyempatkan waktu untuk hal tersebut Saya hobinya main game Saya sesibuk apapun Mau lagi mau ceramah Kalau saya belum main game hari itu Saya buka HP untuk main game Padahal waktunya sempit Padahal waktunya sempit Kenapa? Karena mungkin bagi saya ini adalah prioritas Saya harus main game hari ini Subhanallah Jadi apalagi kalau anak Apalagi kalau masalah Masalah anak Bagaimana kita meniru baginda Nabi SAW? Satu Nabi itu selalu berkata positif Tadi dikatakan oleh guru kita Bahwa jangan ada kata negatif Nabi SAW Sayyidina Anas bin Malik itu masih kecil Ikut sama Rasulullah SAW Sayyidina Anas bersaksi Saya itu pernah sebenarnya Enggak turut sama Nabi Jadi disuruh sama Nabi Anas pergi sana Ada diperintah sama Rasulullah SAW Sayyidina Anas Ya Rasulullah saya malas melakukannya gitu Jadi malas disuruh sama Bagaimana Rasulullah SAW Maka Nabi tidak ada Memancarkan wajah marah Tidak ada memancarkan wajah apa Nabi cuma mengatakan Apakah kau sudah mengerjakan perintahku Baik ya Rasulullah Saya perintah Saya kerjakan sekarang Artinya dia tidak mengerjakannya tadi Tapi Nabi tidak marah Selama hidup sama Rasulullah SAW Tidak pernah saya melihat Rasulullah Mengkritik apa yang saya lakukan Tidak pernah Rasulullah Mengomentari Apa yang saya kerjakan Jangan kan memarahi Mengomentari saja Tidak pernah Rasulullah SAW Jadi ternyata akhlak Nabi satu Tidak pernah menyusahkan anak-anaknya Yang kedua Nabi SAW Kepada anak-anaknya pun Memberikan hak yang sama Yang adil Ada yang datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya mau bagi wasiat ini kepada anak-anak Semua dapat enggak? Sebenarnya yang paling saya sayang aja sih Kata Nabi saya enggak mau ikut-ikutan deh kalau gitu Enggak mau jadi saksi Jadi memberikan hak yang adil Dan Nabi SAW Senantiasa bersama dengan anaknya Bahkan Sayyidatina Faltimah Itu kalau jalan Mirip banget sama Rasulullah Kenapa? Karena saking seringnya Lihat ayahnya jalan Ya Allah Kita enggak pernah anak kita Lihat kita jalan Enggak tahu gimana jalan bapaknya Ini berarti memang benar-benar Mengidolakan Bapaknya sendiri Nah itu yang susah di zaman sekarang Makanya ada pesan kan Jadilah seorang ayah Yang mana anakmu Bercita-cita punya suami Sepertimu Wah luar biasa Itu tuh PRnya buat kita Bagaimana kita Supaya bisa menjadi idola Dari anak-anak kita Berarti kita harus punya Aspek-aspek idola gitu ya Teladannya berat nih Masya Allah Baik Masya Allah Jawaah luar biasa Pembahasan kita hari ini Dan sebenarnya Jawaah juga Udah gak sabar nih Pertanyaannya pengen dijawab Sama guru-guru kita Sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik Masya Allah Ini pertanyaan dari Instagram FJ Maharani 2 Ini bagus sekali pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna muhammad Wa ala ali sinna muhammad Diawali dengan kalimat Anak yang berbakti Terhadap orang tuanya Ridallah fi ridha walidain Wa bagdallah bagdha walidain Wa saktullah saktu walidain Ridhanya Allah terletak Daripada ridhanya orang tua Murkanya Allah terletak Daripada murkanya orang tua Dan sayangnya dan cintanya Allah Terletak daripada sayang dan cintanya Orang tua ini Jadi kalau misalkan orang tuanya Baik maka akan baik Semuanya Orang tuanya benci akan benci semuanya Oleh karena itu Sayangilah orang tuamu Apalagi ketika dalam keadaan sehat Masya Allah Alhamdulillah Dan juga dalam keadaan sakit Urus dan rawatlah Bismillahirrahmanirrahim Gu'anfusakum wa ahlikum na'ro Jagalah dirimu dan keluargamu Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak berdosa Menitipkan anak Apabila memiliki alasan yang kuat Karena apa? Mertuanya sedang sakit Dan untuk mengurusnya Sebagaimana tadi dikatakan bahwasannya Mencari kerilohan daripada orang tuanya Mencari kebahagiaan di dalam rumah tangganya Menyenangkan suaminya Yang sedang mengurus orang tuanya Karena apa? Istri membantu suami Untuk apa? Untuk mendapatkan rilohan daripada orang tuanya Taatnya seorang istri terhadap suaminya Adalah bentuk daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seorang istri Menemani suaminya Untuk taat kepada orang tuanya Adalah bentuk daripada mencari rilohanya Allah Inilah yang menarik Inilah keluarga yang seki Dan tentunya Disinilah kita harus paham Di sisi lain Ada anak yang dipercayakan Dititipkan kepada mertuanya Yakni Kita harus paham Kita mempercayakan mertua kita Ataupun orang tua kita Untuk menitipkannya Tetapi Tetap wajib Bagi orang tuanya Untuk memperhatikan Satu Makanannya Pakaiannya Pendidikannya Pelajarannya Apalagi zaman sekarang Bisa ada yang namanya video call Dilihat anaknya lagi ngapain Udah makan belum Pelajarannya apa Jelasin bagaimana pelajarannya Gurunya tadi jelasin apa aja Udah ngerjain PRnya atau belum Terus mainnya main apa Diperhatikan anaknya Karena zaman sekarang zaman canggih Jadi bisa interaksi secara langsung Dan Apabila libur Atau masih ada Zaman sekarang ini kan masih online kan Betul Bawa anaknya Langkah baik dibawa anaknya Dikut sertakan Agar apa Kewajiban orang tuanya Tetap terlaksanakan Tetap berjalan dengan baik Dan hak anaknya tersebut Mendapatkan didikan dari orang tuanya Tidak ditinggalkan Jadi ada kewajiban Dan ada hak yang tidak berkurang disini Karena zaman sekarang masih online Jadi masih harus jalan Harus kontinu Ya kan Dibawa aja udah Karena online sendiri kok gak jadi masalah Bismillah Kita ajak Kita bareng-bareng Kita bisa ngajarin juga Sambil ngurus juga Kan gak semuanya ngurus 24 jam Full Ngeduk disitu kan gak mungkin Duduk disitu kan gak mungkin Jadi ada waktu Yang dimana waktu tersebut Digunakan Untuk mendidik anaknya Untuk mengurus orang tuanya Dan cari keberkahan Dalam rumah tangganya Kumpul bareng-bareng Insya Allah disinilah yang dikatakan Sakinah Muaddah Warahmah Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Alamin Masya Allah luar biasa jawabannya Terima kasih Habib Usman Baik jamaah Bagi yang belum terjawab Ini pertanyaannya Jangan kemana-mana Karena insya Allah setelah yang satu ini Kita akan memberikan kesempatan lagi Untuk pertanyaannya Akan dijawab sama guru-guru kita Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jamaah Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah masih di Islam itu indah Dan hari ini kita sudah membahas tema Mah Pah Titip anak aku ya Ini kita sudah membahas tema Yang penting banget Sering banget kita lakukan Tanpa kita sadari Masalah titip menitipkan anak Nah ini juga banyak banget Pertanyaan jamaah yang belum terjawab Makanya sekarang kita akan kasih kesempatan Dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Baik Luar biasa Pertanyaan bagus-bagus sekali Dan ini sudah dipilih oleh tim Islam itu indah Pertanyaan pertama dari Hamba Allah Baik Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong jangan sebut akun saya Pak Ustadz Baik Saya seorang istri Dan saya mempunyai anak sambung Anak sambung saya ini Kelakuannya sering membuat kami Atau orang tua kesal Terus sering mabuk-mabukan Tiap kali mabuk Pasti aja bikin masalah Dan bukan sekali Dua kali aja Padahal dia sudah menikah Dan saya sudah punya Dua anak Bagaimana sikap kami Seharusnya Pak Ustadz Kita sudah berusaha Menasihatinya dengan cara apapun Tapi malah tidak terima Tolong solusinya ya Pak Ustadz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Maulana Silahkan dijawab Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya saya harus sampaikan Bahwa tanggung jawab orang tua Ada faktor namanya usia Ada faktor kemampuan Dan ada faktor status Faktor usia 18 21 Itu sudah aman Karena kita sudah berikan bekal Tapi ada mengatakan tidak Bukan 18 21 nya Usia 18 Usia 21 Tapi karena faktor Karena statusnya Karena dia sudah menikah Berarti kita sebagai orang tua Sudah selesai urusan Dan ada juga Dia Dia belum menikah Usianya lebih dari 21 Tapi dia sudah mapan Dia sudah bekerja Maka status kita sebagai orang tua aman Karena dia bisa mandiri Tapi dalam al ini Yang namanya orang tua tetap Orang tua tanggung jawab Termasuk orang tua sambung Tapi dalam al ini Kita sudah melakukannya Usianya sudah pantas Statusnya sudah Dia sudah kerjaan Tapi dia masih melakukan Yang namanya Maaf Pelanggaran Ataupun dosa Dalam posisi ini Ingat Ampunan Allah Lebih besar daripada kemurkaannya Kita jangan membenci anak Karena dia berbuat dosa Sekali lagi Jangan pernah membenci anak Karena dia berbuat dosa Tapi Bimbinglah Railah anak kita Supaya dia dapat keselamatan Kenapa anak makin berbuat dosa Karena kita sendiri Makin menjauh kepada anak yang berbuat dosa Itu kesalahan besar Rangkul mereka Rangkul ya Jadi Coba diajarkan Bertahap gitu Gak bisa langsung ya Masya Allah Luar biasa Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini ada pertanyaan dari Ed Yanti Yulianti 06 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mau tanya nih Apabila suami istri berpisah Atau bercerai Lalu istrinya bekerja Dan seakan-akan Lupa sama anak Anak dan anaknya Ikut sama suaminya Sedangkan diurusnya oleh ibu suaminya Apakah berdosa Dan apakah ada kewajiban Seorang ibunya memberi kepada anak-anaknya Nah ini mohon penjelasannya Dijawab oleh Habib Usman Silahkan guru Bismillahirrahmanirrahim Allah Mashoali ala sinna Muhammad Wa ala sinna Muhammad Ini menarik Karena apa Yang pertama adalah ketika sudah pisah Gua anfus Wa alaikum naruh disini adalah Laki-laki atau suaminya lah Yang bertanggung jawab full Terhadap anak-anaknya Apalagi misalkan itu adalah anak perempuan Harus diambil dan diurus Dididik dengan didikan yang baik Kalau anak laki-laki dia bisa memilih Dia mau ikut siapa Tapi tetap dipilih mana yang lebih Arahnya jauh lebih baik Dan dialah yang harus mendidiknya Dengan didikan yang baik Oleh karena itu Jangan titipkan ke siapapun Kenapa? Mempunyai kewajiban untuk Mendidik, merawat, menjaga Dan menjadikan anak itu soleh Dan soleha Orang tuanya soleh Anak jadi soleh Orang tuanya tidak soleh Anak tidak menjadi soleh Jadi harus dicontohkan dengan contoh yang baik Dididik, dirawat dengan Rawatan dan didikan yang baik Sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Dan insya Allah Muhasabah akan disampaikan oleh Ustaz Syam Jemaah Islam itu indah Yang dimuliakan Allah S.W Anak merupakan titipan Dari Allah S.W Dan yang bertanggung jawab penuh Atas anak tersebut Adalah ayahnya Adalah seorang ayah Dimana disebutkan Dalam hadis tadi Setiap kalian adalah pemimpin Dan pemimpin itu Pasti akan dimintai pertanggung jawaban Terhadap apa yang dipimpinnya Maka seorang kakek Seorang nenek Jangan memaksakan kehendak Untuk merawat cucu-cucunya Jangan memaksakan bahwasannya Kami lebih tahu Kami lebih berumur Kami lebih berpengalaman Belum tentu Allah S.W Meminta pertanggung jawaban dari ayahnya Bukan daripada kakek neneknya Dan begitu pula sebagai Kita seorang anak Cukuplah kita menyusahkan orang tua kita Sewaktu kita kecil dahulu Cukuplah kita menyusahkan mereka Sewaktu kita masih disapih oleh mereka Janganlah kita menambahkan beban terhadap mereka Waktunya untuk membahagiakan Kedua orang tua kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Amin Allahumma salli ala seyidina Muhammad Wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim Rabbna teqabbel minna Inca ente samii'u al-ralim Watiub'a li'na ya maulana Inca ente tawaab r-raim Rabbna agfirl lana ذنوبna Waliwalidina Warhamun kema robbuna Sogara Rabbna habelna Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Amin 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 ya Allah Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini Bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya Sekali lagi saya yang berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita Kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah Akhir kata saya Mikdata Dausih Mohon undur diri Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton